Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada Pada kesempatan kali ini jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu berbagi informasi pengetahuan medsos dan dunia pendidikan Baik para sobat youtuber dimanapun berada Pada edisi kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pertandingan sepak bola Yaitu dari Persis Solo melawan Arema FC Jadi seperti apa sepak terjang sepak bola dari Persis Solo melawan Arema FC Kita akan review pada edisi kali ini Namun sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini Baik para sobat youtuber dimanapun berada Pada edisi kali ini biasanya saya berbagi ilmu pengetahuan tentang media sosial dan dunia pendidikan Namun kali ini saya mencoba untuk berbagi pengetahuan tentang dunia persepak bolaan Jadi kita akan kenali bagaimana review tentang dunia persepak bolaan Bagi yang nge-fan dengan sepak bola ikuti video saya sampai dengan selesai Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang nge-fan atau yang suka dengan dunia persepak bolaan Nah disini kita akan review tentang bagaimana pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persis Solo Yang digelar di Stadion Mangu Harjo Sleman pada Rabu 15 Maret tahun 2023 Yang disini kita akan review bagaimana informasi-informasi yang bisa kita tangkap dari pertandingan sepak bola yang dilaksanakan di Stadion Mangu Harjo Sleman Yaitu pada hari Rabu 15 Maret 2023 Baik kita akan review, kita akan simak bersama informasi-informasi tentang persepak bolaan yang pertandingan dari Persis Solo melawan Arema FC Oke kita akan review, let's go Arema FC masih belum bisa mematakan tren buruk mereka dari 4 laga terakhir Ini terjadi setelah Arema hanya berhasil bermain imbang 1-1 melawan Persis Solo Goal masing-masing tim dicetak oleh Dendy Santoso pada menit ke-26 dan penalti Rodriguez Persis Solo kontrak Arema FC Magueng 30 akan dimainkan pada Rabu 15 Maret tahun 2023 di Stadion Mangu Harjo Sleman Mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat Goal masing-masing tim dicetak oleh Dendy Santoso pada menit ke-26 dan penalti Rodriguez Wasip Ginanjar juga harus menarik kartu merah untuk Taufik Febrianto dari Persis Solo Namun, Arema tak bisa memanfaatkan jumlah pemain Gameplay-nya Di awal babak pertama, Arema langsung menekan pertahanan Persis Solo Peluang datang di menit ke-9 melalui Ilham Udin Ilham Udin meluncurkan bola langsung dari kepala Jayus Sayang, bola masih meluncur tipis di atas gawang Persis Terus kesal, Persis mencoba menyerang Beberapa peluang tercipta namun tidak merusak gawang Maringa Babak pertama hanya melawan Arema FC Warna Dendy mengusung Singokrasi Superior Namun, pemain Arema mendominasi sejak awal hingga menit ke-20 Pemain Ves Singokrasi semakin membatasi pertahanan Persis Gol yang ditunggu Arema Akhirnya tumbang di menit ke-26 lewat sepakan keras Dendy Santoso dari luar kotak penalti Gianluca tidak bisa membaca tembakan Dendy karena mengenai tubuh Jamie dan berubah arah Hasil 0-1 Persis yang tersisa mencoba menjawab dengan segera Ferdinando memiliki peluang emas tetapi tembakannya ke gawang melewati Maringa Pada menit ke-42, Persis kembali mendapat peluang emas setelah sepak pojok Ferdinand mengarahkan presentasinya ke sisi kanan gawang Namun, bola yang sangat melengkung itu berhasil ditepis oleh Maringa Babak kedua berbalik dan Persis setelah kebobolan gol langsung menekan pertahanan Arema FC Laskar Samberyuo memaksa hampir semua pemain Singokila bertahan Meski menekan pertahanan Arema FC, pemain solo Persis tidak menciptakan peluang berarti Pada menit ke-61, pelatih Arellano memasukkan Samsul Arif menggantikan Irfan Bahdim Segera setelah masuk, Samsul langsung menusuk ke area penalti Langkah itu diselari Ski Dwi dan Wasid Kinanjar langsung menunjuk titik putih Para pemain Arema memprotes keras namun Wasid Kinanjar tidak bergeming dan menjatuhkan kartu kuning kepada Dendy Santoso Fernando Rodriguez mencetak gol penalti Tendangan mulus Rodriguez ke kanan berhasil membentur Maringa Situasi berubah menjadi 1 banding 1 Usai menyamakan kedudukan, para pemain bermain keras dan umumnya provokatif terhadap para pemain Namun para pemain Persis Solo rupanya tak membiarkan diri terprovokasi Camara punya kans, tembakan dari sudut tajam di sisi kiri gawang bisa diarahkan ke gawang Namun, Gianluca berhasil menepis bola keras tersebut Wasid menghukum Jayus Harion dengan kartu kuning Kartu itu diberikan karena pemain Arema melakukan pelanggaran berat terhadap Kanu Helmiawani Samsul Arif berhasil mencetak gol dengan tendangan keras Namun, Wasid Kinanjar menganulir gol tersebut karena Samsul dinyatakan offside Wasid kemudian memberikan kartu merah kepada pemain pengganti Taufik Febrianto Taufik mendapat kartu merah karena melanggar Jayus Erotu Omari Binanjar Rahman Latif Syeh Pelin Patinisen Merliksi Persis Solo Gegen Arema FC Fentis 1-1 Demikian tadi para sobat youtuber dimanapun berada informasi tentang dunia persipak bulan Tentang pertandingan Arema FC melawan Persis Solo Yang dilakukan di Stadion Manguwarjo Sleman pada hari Rabu 15 Maret 2023 Semoga informasi ini bermanfaat Dan semoga informasi ini bisa memberikan pengetahuan dan berbagi kepada para sobat Yang suka dengan persepak bulan Ini informasi yang tepat untuk Anda simak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh